Hari ini saya beli 100 porsi Kayaknya nggak nyampai Nggak nyampai? Tiap hari sampai berapa? 20 porsi 20-30 porsi ya Satu hari ini bawa berapa porsi? 40 porsi masih ada? Kurang kali Kurang ya? Sekirang 40 sih ada 40 ada? Berapa Pak? Jual lo Pak? 20 ribu, biasa 10 ribu Ya, beli berapa? Ada berapa butik bapak buat nih? 20 ya Halo guys, Assalamualaikum Kita lagi di pinggir jalan Dan kita mau cari pedagang-pedagang yang Akan jadi target kita guys Mari kita Nge-vlog Berapa Pak? Jual lo Pak? 20 ribu, berapa? 10 ribu Ya, beli berapa? Ada berapa butik bapak buat nih? 20 ya Iya gak? Masuk-masuk baru semua apa? Nggak tahu dahi bapak ya Masukan dalam mobil belakang Pak? Di 20? 22, semua 20? Enggak, 22 Bapak kemana nih? Keliling-keliling ke? Bawa 2 ya Pak? Sisa Bapak bagikan ke Anak-anak acik ya? 2 Saya ambil 2 20 ribu Bapak bagikan? Oh iya, lain Aman ya? Tak usah jual lagi nih? Ya iya Bagikan masyarakat Ah, bagikan masyarakat Betul Ah, boleh? Ya Nanti tak usah ditimpa lagi di sini ya Ini saya kasih double Yuk, kita jalan lho Pak Bang Bang Es nona, es campur Porsi berapa? Es Es apa nih? Nona ke es? Es campur 7 ribu Beli satu loh Bang Minum sini Minum sini Ini apa nih Bang? Isi ya Cendol Cendol Agar-agar, cincau Agar-agar, cincau Papaya Papaya Kacang merah Mana kacang merah? Kacang merah Tapai Tapai Ramai dah Bang tiap hari? Enggak tentu Tak tentu Sehari nyampe gak 100 porsi? Enggak nyampe Nak nyampe? Enggak nyampe? Hari ini saya beli 100 porsi Hari ini saya beli 100 porsi Saya nak nyampe Nak nyampe? Tiap hari sampai berapa? 20-30 porsi ya? Saya beli 100 porsi Misalkan hari ini habis Besok masih ada kan? Besok selesai kan? Berarti 700 ribu Aman ya? Sip Oke Kita ke sate lho nih Assalamualaikum pak Satu porsi berapa pak? 15 15 Satu hari ini bawa berapa porsi? Aku kurang tahu sih 40 porsi masih ada? Kurang? 50 sih mungkin Kurang kali Kurang ya? Sekirang 40 sih ada 40 ada? Beli semua Bungkuskan satu 39-nya bagikan orang Begitu Aman? Sip Sip Kaki Ini es campur guys Semoga makin haris manis Ini 600 pak Kalau hari ini habis Lanjutkan besok Traktirannya ya 5 6 7 700 ribu Sip Sip Kalau mau makan Makan sebelah ya Ada beli 40 porsi Bang Nggak ke gang sebelah Di gang sebelah kan ada makan-makan Di sana Iya kak? Iya Oke Sudah dua orang yang bilang ke gang sebelah Siap kak Saya ke sana ya Oke Waduh bimbang nih Eh pokoknya abis ini kita ke sana Oh di gang ini Kampung KB Kapos Ceria Ayo guys Kita masuk ke dalam Ayo jalan kakipal Aduh Ini referensi dari netizen kita tadi ya Dari orang tempat yang bilang Di ujung sana tuh ada Orang bagi-bagi makanan Ataupun lagi masak-masak guys Dari ujung gang ke ujung gang Oh siap Di mana ada orang masak Banyak-banyak di sini Gang ini Oh di mana Ada Bu berarti yang masak Banyak-banyak di belakang Masa akan pasang KB Kampung KB Kampung KB Saya mau ke sana Nah kita foto loh ya Sungai boleh ke sungai ya Ah sungai ya Sungai ya Oke Akhirnya guys Ternyata banyak juga ya Orang kenal Bang Ipan ya Pinggir sungai Kita mau ke Kampung KB guys Nah disitu terpampang Cegah Anak lahir stunting Setau Bang Ipan Stunting tuh adalah Pertumbuhan anak yang kerdil Jadi penasaran Yuk kita ke sana ya Makin ke dalam Makin sempit guys Aduh guys Kok disana Pada rame ya Ada apa sih Jadi penasaran Yuk kita ngeliat Yuk ke sana ya Kita lihat Sengai Kapuas dulu Sama jembatan Kapuas Pasti kalian jarang kan Sekarang ngeplok bentar Wah Itu lagi banyak Aktivitas Sungai guys Kayaknya ramai nih Ramai nih Ramai nih Oh disini Bang tempat apa nih bang Tempat apa nih Kapuas Kapuas Oh udah Ini tempatnya nih Oke Lagi ada Acara gak Jadi gak enak Ada acara kita ngeliput Bapak ini Bang Ipan kenal nih Ini kok ada Pak Asto ya Bokker Asto ya Kita coba ikut Kesana Wih ada bubur pendas guys Ternyata Ini ada bubur pendas Terima Pak Asto Wih apa kabar Pak Ya apa kabar Alhamdulillah Wah gimana kabarnya Wah Kok tumben sampai sini nih Tadi disuruh warga depan Suruh datang ke sini Ada yang bagi-bagi makanan Lagi bikin makanan banyak Ini kan ahli makan Saya itu Ini kan warga ini Saya minta masak gitu Warga masak di sini ya Masak di sini Namanya Dasar Dapur Sehat Dapur Sehat Untuk mengatasi stunting Gitu Oh untuk stunting Pak Nah ini kalau Ini ibu-ibu ini luar biasa Ini ada Bulurah Buker Pak PKK Sudah Pak Wakil Wali Kota Wakil Wali Kota Puntianak guys Ya luar biasa Pak izin Pak Izin nge-flok Ini dapur Sehat Untuk mengatasi stunting Disingkat Dasar Menunya apa-apa nih Pak Selain ini Wah saya Saya bukan ahli masa ini Saya ahli ngicipi Tapi ngomong-ngomong ini Katanya ibu-ibu tadi Lengkap Ada kacangnya Ini ada protein Hewani teri Selain menu makanan ini Apa lagi Pak Ya gini Disana kan ada ini Ada makanan untuk anak Umur 7 bulan Umur 1 tahun Umur 12 bulan Sampai sebelum 24 bulan Oh Sampai buhamil ada Ada menu nya buhamil Kenapa begitu Karena ini Anak-anak itu Jangan sampai stunting Tau gak stunting Buat penonton Buat penonton Ini harus penting Ini ya Stunting itu Anak yang Punya 3 kelemahan Ya satu Dia stunting pasti pendek Kemudian yang kedua Dia tidak cerdas Oke Yang terakhir Pak Yang ketiga itu Mudah sakit-sakitan Mudah sakit-sakitan Setelah tua pun Dia juga Mudah sakit-sakitan Jadi orang yang kecilnya Stunting Tuanya mudah sakit-sakitan Makanya Jangan sampai stunting Karena biar sehat Cerdas Dan kemudian Tidak sakit-sakitan Oke Ceritanya begitu Stunting itu Stunting pasti pendek Tapi pendek Belum tentu stunting Gitu ya Kalian harus tau tuh guys Wajib tau ya Ingat ya Stunting itu Dicegah dengan Makan yang protein hewani Iya Kayak gini Termasuk nih Pak Makanan ini Ini protein hewani Ini protein hewani Jadi selemah-lemahnya protein Ya seperti ini Sudah cukup lah Ini sudah cukup Ini ada ikan soalnya ini Iya Tapi kalau nanti ada telur Juga bagus Itu Oke Pak Cara mencegah stunting itu Seperti apa sih Pak? Iya Jadi cara mencegah stunting itu Sebetulnya ada tiga Oke Satu Makanan harus berprotein hewani Oke Jangan mie 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 terus aja Oh itu kegemaran saya Tapi masih panah Kalau nyicipi itu promosinya Wah telur enak Oh iya Ikan enak Itu yang harus dipromosikan Iya Mencegah stunting Satu itu Kemudian jangan sakit-sakitan Anak umur kurang dari 2 tahun Jadi Imunisasi harus lengkap Biar anaknya sehat Imunisasi Pak Iya Kemudian yang ketiga Ini Anak itu jangan ditekan Jangan stress gitu Anak itu di Be happy Dibuat happy Gembira Biar seru gitu Pak Sudah punya anak belum? Sudah Pak? Tiga Wah Jadi anaknya harus di Dibikin happy terus ya Pak? Dibikin happy Cuma di Ditakut-takuti Awas kalau gak bisa makan Awas kalau gak mau makan Saya takut Happy Saya melanjutkan makanan tadi ya Silahkan Pak Mas Ipan ini Pernah ngicipi makanan ini Pernah Yang bener Pernah Pak Ini kan makanan bayi Makanan Nanti bulan Bayi itu boleh Dikasih makanan Tapi yang halus Jadi ini kalau nasi Ada ikan Ada labu Ada kacang Panjang Di kanus dulu Di ules dulu? Di ules dulu Bahasa sininya di perek Itu ya Di perek sampai halus Sampai Lumat itu Terus jadi kayak gitu Oke jadinya kayak gini nih Iya karena ini masih untuk Bayi Anak bayi Nanti setelah Ini sebagai makanan pendamping Ngingat asinya harus tetap diberikan Asinya harus tetap diberikan Kalau punya anak nanti Sudah punya anak ya Sudah punya anak Asi jangan lupa ya Setelah ini umurnya Usia 6-9 bulan Sudah agak kasar tinggi Tidak apa-apa ada buahnya Itu kemudian nanti Satu tahun sudah lebih kasar lagi Tapi dari semua ini Selalu ada protein hewaninya Ini selalu ada hewani Hewani Tetap harus ada protein hewani Buat si kecil ya Oke Jangan ada mie 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 Itu yang gak boleh ya Pak Ya bukan gak boleh Gak penting Ini gak penting Yang penting adalah protein hewani Lalu gak ada ikan pakai apa? Protein hewani apa? Telur tadi ya Telur boleh Oke Ayam boleh Ayam boleh Siap Ternyata banyak yang murah-murah juga Yang bisa kita temui Ya betul Nah ini pertanyaannya Mas Ipan itu yang kedua Ini ada calon mantan gak ya? Siapa calon mantan? Ayo siapa calon mantan Ini Mas Ipan Insya Allah ini mau nikah Ya 3 bulan lagi 3 bulan lagi Oke Makanya Kalau mau nikah 3 bulan lagi Diukur lengannya ini Diukur lengannya Dipakai pita itu Ada tiga 23 cm gak? Oke Kalau ini sih Sepertinya 35 cm Kalau kurang dari 23,5 cm Berarti Belum memenuhi syarat itu hamil Nikah boleh Tapi Hamilnya yang belum Kalau Ininya kurang dari 23 cm Ada syaratnya ya Pak? Ada syaratnya Ada syaratnya Kemudian pemeriksaan berikutnya Diambil darahnya dikit aja P.I Sini Nanti diperiksa darah Namanya hemoglobin Oke H.B Kalau H.B nya itu Kurang dari 11,5 cm Berarti anemia Berarti anemia Berarti Anemia berarti Dia minum tablet tambah darah dulu dong Oke Nah itu Hal-hal yang penting Tinggi badan Berat badan Ya ini cukup lah Cukup ya? Jadi contoh ya Kak? Makasih Kak Makasih banyak Kak Ingat ya Jadi 3 bulan sebelum nikah Itu diperiksa dulu Oke Supaya besok Kalau nikah Hamil Kemudian anaknya Tidak stunting Iya Itu yang diutamain ya? Betul Agar tidak stunting Iya Suaminya Juga harus disiapkan Ya jangan lupa Suaminya juga 75 hari sebelumnya 75 hari sebelumnya Pak? Sebelum nikah Oke Karena suami itu spermanya Ini sudah dewasa semua ya Sudah dewasa Pak Aman Pak Yang nonton pun dewasa juga Spermanya itu diproduksi 75 hari sebelum bulan madu Sebelum bulan madu? Iya Jadi kalau hari ini Mau bulan madu Sebetulnya sperma Yang dikeluarkan hari ini Produk 75 hari yang lalu Oke Sebelum ada penembakan Makanya Calon mantan yang laki-laki Juga harus disiapkan Siap Sejak 75 hari sebelumnya Oke Edukasi yang sangat bermanfaat sekali Dari dokter Harto Mantan Yang mana buat ibu hamil? Oh ini Minimal makanannya kayak gitu ya Bu ya? Ini Untuk ibu hamil ini Oke Pernah menghamilkan toh Tahu Pernah menghamilkan Pak? Dan anaknya udah tiga Pak? Ibu hamil harus ada asam folat Ini kacang-kacang itu Makan untuk asam folat Oh kacang-kacangan gini Yang sering ketemu di pasar ya? Iya Ada Ada ikannya Protein hewani Oke Kemudian juga lemak Kemudian Namanya gizi seimbang Gizi seimbang Iya Terus nanti masih harus minum susu Ada buah Nasi tentu Beruntung hari ini datang ke sini kita guys Penontonnya Masipan harus tahu bagaimana Cara menghamilkan istrinya biar sehat Dengan cara yang baik dan benar ya Pak? Dengan cara yang baik dan benar Pak abis ini ke atas Pak kita nikmatin makanan Oh iya Kan hobimu kan ngicipin ya? Iya siap Pak Guys kita ke atas dulu Kita mau nyicipin ya Sambil banget Pak mau kasih satu pertanyaan lagi buat Pak Hastoh Kata Bu Lurah guys Di Pontena ini terkenal dengan air serbat Artinya bu? Artinya air pengusir Dituarkan paling budi Kalau udah keluar air ini Tak ada lagi keluar yang lain Air pengusir guys Pak selain itu Pak Program yang dari pemerintah Untuk calon penggantin dan ibu hamil Agar mereka tuh melahirkan Anak-anak yang bebas stunting tuh apa sih Pak? Program-program Jadi pada saat hamil Itu yang harus diperhatikan Hamil sebulan dua bulan Hamil sebulan Karena apa? Sebulan dua bulan itu baru terbentuk organ-organ Oke Mau cacat lah Mau seperti apa itu Sebetulnya ditentukan di Bulan pertama bulan kedua Bulan pertama bulan kedua Iya jadi kan kelemahannya mereka-mereka itu datang ke dokter Kadang-kadang udah Sudah terlanjur hamil 3 bulan 4 bulan Betul Malah ada yang, wah saya nggak sengaja Tapi hamil tuh Kok sengaja-sengaja hamil? Apalagi kalau sengaja Siapa? Kan ada yang gitu-gitu Makanya pesannya Hamil muda harus betul disiapkan Hamil muda harus disiapkan? Hamil itu harus betul-betul terencana Nah jangan ada hamil yang tidak sengaja Itu penting Ini yang penting pak Yang kedua Penting yang kedua Pada saat hamil Misalkan 4 bulan sampai 5 bulan 6 bulan itu di cek Panjang badannya Pertumbuhannya ke dokter kan Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai Hamil 4 bulan 5 bulan Kalau pertumbuhannya kurang bagus Kan masih ada waktu ngejar nih Nah kemudian yang mendekati hamil 9 bulan Ukurannya harus sudah standar 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 itu gini ya Kalau lahir bayinya panjangnya 48 cm Minimal Jadi kalau ada bayi lahir panjangnya kurang dari 48 cm Itu harus kita waspadai Berarti ada terindikasi stunting gitu? Jangan-jangan nanti jadi stunting kalau nggak segera dikejar Makanya kalau bayinya lahir panjangnya 48 cm Beratnya kurang dari 2,5 kg Maka ini harus 6 bulan pertama ASI eksklusif Nggak boleh digambu-gambu Harus ya pak? Harus gitu Jangan sampai 6 bulan ini dikasih makanan-makanan yang lain AsI eksklusif aja Setelah 6 bulan ke atas baru nanti dikasih makanan tambahan Makanannya lokal-lokal Banyak lo, ini banyak mengandung Wah ini pak Wawali ini Pak Bahasan ini juga senang makan ini kan Ini karena gisinya kan Cukupan lo Saya juga suka lo ini Ini udah lengkap Ini udah lengkap ya pak ya? Cuman ini bukan untuk bayi lo ya Bukan untuk bayi yang baru lahir Untuk si ibu Ya untuk ibu hamil Untuk ibu hamilnya Cocok Jangan lupa makan Bungur Pedas guys Salam BKKPN Itu perencana Itu keren Oke guys Tadinya mau ngeliat Eh ternyata ada acara Kemudian Dia ajak makan pula Aduh keren Makasih banyak buat Pak Dr. Hasko Ya udah banyak kasih masukan Kasih edukasi Buat penonton-penonton Bang Evan ya Keren saya selalu Dan buat BKKBN Dan sukses buat perencanaan Kegiatannya Untuk Indonesia Thank you banget deh Asli ini edukasi yang bermanfaat deh Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum